Tugas sekretaris adalah memenuhi semua kebutuhan atasannya. Paham. Maaf, Bapak. Jangan paksa saya. Saya tidak bisa memenuhi kebutuhan Bapak. Saya bukan cilu gampangan, Pak. Hmm, indah, 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 indah. Kamu ini kok suci banget sih. Maaf. Jangan paksa saya, Pak. Jangan paksa. Jangan paksa. Tidak mau saya pecah! Dua! Selanjutnya berhenti berputar Saat manusia tak sanggup lagi berharap Ketika mencari lagi berputar Butanya sebaiknya saya bawa ini. Permis. Membukanku untuk berbagi Tambah hasrat Ingin diberi dihadapannya Dihadapannya Bagaimana karir mama, Pak Doktor? Tidak apa-apa, Bu. Kondisi Ibu Ninda baik-baik saja. Sesungguhnya manusia takkan bisa Menikmati semuanya Mama udah bisa dibawa pulang? Untuk saat ini saya rasa belum bisa, Bu. Karena kondisinya belum stabil. Jadi sebaiknya dia mendapatkan perangkatan yang intensif. Selamat tinggal. Menikmati semuanya Tanpa kumus di hatinya Sesungguhnya manusia takkan bisa Menikmati semuanya Tanpa ikhlas di hatinya Sesungguhnya manusia takkan bisa Menyentuh nifatnya Tanpa kumus di hatinya Ya ampun Tan. Padahal kemarin tuh baru aja ada job sekretaris Tapi udah diisi sama orang Masa gak ada lagi sih? Ini tuh kota Jakarta Masa satupun noongan kerja buat sekretaris gak ada lagi? Oh iya aku inget Kamu tau Rika kan? Rika temen kampus kita Kemarin Rika sempet cerita sama aku Kalau misalnya di tempat dia ada job buat sekretaris Soalnya sekretaris yang lama udah resign Kamu mau? Mau mau Aku coba hubungin dia ya Halo Mekir Hai Rika Oh iya Kemarin kamu sempet cerita ya Kalau misalnya di kantor kamu Ada job buat sekretaris Oh ada Kenapa? Kamu minat? Bukan Bukan aku Tapi kamu inget Tania gak sih temen kampus kita? Oh iya Tania Mana sini aku ngomong sama dia Halo Rika Apa kabar? Katanya di kantor lu ada lolongan Sekretaris ya? Baik Tan Iya ada Tapi gimana ya Tan ya Aku gak enak ngomongnya sama kamu Emang kenapa? Oh gajinya kecil Gak apa-apa banget kalo gajinya kecil Yang penting gue ada pemasukan Karena gue mesti Bayarin pengobatan nyokap gue Gitu Tan Gimana ya? Bos aku tuh genit banget Tan Aku takut kamu dimacem-macemin sama dia Ya ampun aku pikir apaan Gini ya sayang Selagi kita bisa ngejaga tindakan sama ucapan kita Insya Allah gak bakal ada yang macem-macem kok Ya Ya udah besok kamu langsung aja ya Ditinggikan kantor aku Nanti aku bilang sama kepala HRD Oke kalo gitu Makasih banyak ya Oke sayang Gimana? Alhamdulillah Apa? Kamu mau kerja di PT Mahaputra? Kok kamu kaget gitu sih? Tania Emang kamu gak tau ya Itu kan tempat Maidah kerja kemarin Oh ya? Iya Tania Emang kamu gak tau ya Kenapa Maidah keluar dari situ? Udah please dong Aku tuh kerja untuk biar perawatannya Mama Jangan patahin semangat aku ya Oke Tania oke Aku ngerti Tapi kan masih baik perusahaan lain Tania Gak harus di perusahaan itu Gini Sambil aku kerja di tempat yang sekarang Aku ngelamar juga di tempat lain Nah kalo misalnya aku keterima di tempat lain Aku langsung keluar Enggak Tania Enggak Kamu dengerin aku ya kali ini Sekali aku bilang enggak Tetep enggak Tania Kok kamu egois sih? Tania Ini mati Pak Lipstick siapa nih? Lipstick siapa Maia? Itu lipstick ya? Apa? Orang buta juga tau kalo ini tuh lipstick Aku gak tau Ma Oh iya 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 Saya baru ingat Waktu lagi meeting Itu kan semua klien kan gak harus laki Tapi kan pasti ada perempuannya juga Nah Yang namanya selamat Itu pasti cium pipi kiri kanan dan dipikir Itulah hasil Enggak Mama heran aja Bisa ya? Cium pipi kiri kanan mesti ya nempel di baju Sementar ya Papa angkat telepon dulu Halo? Ya iya pak Tolong diatur aja pak ya Segera dibereskan pak Ya iya Kamu kenapa telepon saya pagi-pagi di handphone ha? Kamu kan tau Kalo saya masih di rumah Istri saya selalu memperhatikan saya Aduh Sorry ya om Terpaksa nih Ada apa pagi-pagi telepon ha? Memangnya transparan perintu kurang Bukannya gitu om Om kan janji Mau beliin muning mobil Kapan dibeliinnya om? Muning capek nih naik taksi terus Oke Saya akan berikan Ya Beneran ya om Cepetan tapi Hmm Nanti kalo kulit muning kebakar gimana Kan om juga yang nyesel Iya 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 Ya sudah ya Oke Oke deh om Muah Siapa pak? Ini mah Cucunya mas Bejo Iya Bukannya mas Bejo dan keluarganya lagi di Amerika ya? Udah Udah pulang Udah Udah pulang kok Oh iya mah Ehm Pagi ini saya ada meeting Mungkin pulangnya agak malam Oke Ya Ini ada surat-surat yang harus ditangkat tanganin bos Coba kamu cek dulu Ngomong-ngomong nama bos kita tuh siapa ya? Oh iya aku sampe lupa ngasih tau kamu Nama bos kita itu Yogi Danubrata Ayo di Kenalin pak Ini sekretaris baru bapak Tania Ayo kenalin Selamat bergabung lipusan kami Ya Tania Kamu sakit? Iya Ehm Gak Enggak pak Ehm Pak Kayaknya Tania lagi agak gak enak badan Nanti Tania akan ke ruangan bapak kok Untuk beresin semuanya Oke Ehm Jangan lupa ya Nanti malem ada meeting Iya pak Tania Kamu ikut ya Serius pak Yogi papa kamu? Serius Mir Aku tau banget namanya Tante Dewi sih pernah cerita Kalo papa tuh ninggalin mama pas mama lagi ngandung aku Ya saking cintanya mama ya akhirnya mama kayak gini Kamu kok yakin banget dia papa kamu? Kan nama Yogi banyak Lagian kamu bilang kamu gak pernah ketemu dia sejak kamu lahir Aku tuh pernah diem-diem ngambil foto papa di lemari bekas mama Waktu itu sih fotonya dia waktu masih muda cuma Mukanya gak berubah sampe sekarang Terus sekarang gimana? Menurut kamu gimana ya? Jujur aku masih sakit hati banget tenat mama kayak gitu Kalo aku ngomong aku berhenti sama Rika Dia pasti bakal marah banget kan? Ya pastinya dong Itu nunjukin kalo kamu gak profesional Terus aku harus kayak gimana lagi? Ini aja Menurut aku kamu terus kerja sama Pak Yogi Atau Pak Yogi kan gak tau kamu Malah menurut aku kalo kamu terus bekerja sama dia Itu membawa hidayah buat kalian Udah nih minum dulu yuk Tapi gak usah menghawatirkan Tania Biasalah kalo hari pertama kerja pasti pulainya larut malem Iya Tante, tapi bukan gitu Tante tau dimana Tania bekerja? Gak tau Soalnya Tania belum cerita banyak tentang pekerjaannya Saya mohon sama Tante ya Supaya suruh dia berhenti kerja Tante Kenapa? Tania kan baru masuk kerja Masa suruh berhenti? Bos di tempat dia kerja itu Bener-bener berbahaya buat dia Tante Maksud kamu? Intro Saat dunia berhenti berputar Saat manusia Gak sanggup lagi berharap Ketika mentari Aku benci sama laki-laki itu Tante Selagi berjanji Menyinari dunia yang kuat kau sindang Aku benci banget sama laki-laki itu Tante Dia udah bikin mama kayak gini Untuk berbagi Tempah hasrat Ingin diberi Dihadapannya Dihadapamu Ya Allah Dari tadi senawai makan datang Tapi kamu malah dia maju Lagi ngelamun ya Ngelamun apa? Maaf pak Yang lain mana ya pak? Ternyata kamu bukan ngelamun Tapi kamu malah tidur Eh Tania Kamu gimana sih? Orang pada meeting malah tidur Shhh Tapi dia udah ngasopan pak Robet Tania bukannya ngasopan Tapi dia lagi nyantuk Bukan begitu Tania Eh Pak udah selesai kan ya pak Saya permisi ya Bapak Eh eh Tania Tapi Tania ekong Tangan Saat Ingin diberi Eh Diharapannya Tania, kamu kenapa? Tania, kamu pasti saya dapatkan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hamba kekuatan untuk menghadapi lelaki yang telah membuang dan melantarkan hamba dan ibu hamba ini. Hamba bingung untuk menghadapi cobaan yang kau berikan, ya Allah. Tapi hamba yakin, engkau telah menyimpan sebuah rencana yang indah pada akhirnya. Pertawaan yang tersai, apa? Iya. Katanya bos kamu itu genit. Kakaknya si Dude, indah. Dia itu sampai trauma, gak mau kerja di situ lagi gara-gara dilecehin sama bosnya. Jadi Mbak Indah dilecehin sama bosnya Iya Makanya kamu keluar dia dari tempat kerja itu Pantesan Duda yang larang aku kerja disana Ternyata Mbak Indah jadi korban laki itu Kayaknya dia harus diberi pelajaran deh Udah gak bisa jadi ayah yang baik Ini malah ngerusak perempuan Aku harus ngakuin sesuatu Pak, kapan mau kesingganku? Itu dokter Han sudah telepon-telepon terus tuh Katanya dia siap melakukan pengobatan kalau Papa mau Papa gak mau Yang harus berobat itu Mama, bukannya Papa Ya kita berdua dong, Pak Mama saja, kalau Papa sih sudah tidak diragukan lagi Papa ngomong apa? Mama, denger dulu Pak, maksud Papa Udah, gini Papa jujur sama Mama sekarang Siapa perempuan yang Papa milih? Iya, Ma Dengar dulu, jangan salah sangka Maksud pembicaraan Papa tadi ya Perempuan itu kan yang hamil, mengandung, dan melahirkan Bukan laki-laki Berarti perempuan yang harus diperiksa Ngerti? Iya, terus perempuan bisa hamil kalau gak ada laki-laki? Iya Pokoknya Mama gak mau tahu Besok kita pergi ke Singapura, oke? Enggak bisa, Mama Papa besok ada meeting Meeting, meeting, meeting Memangnya meeting lebih penting daripada periksa kesehatan kita Begini, Mama Sebaiknya lupakan saja niat punya anak Kita cari anak angkat Enggak, ini ada yang salah Tolong ya, Maya Jangan suka punya pikiran macam-macam Sekarang pikirin diri sama sendiri Depan kenaikan laba perusahaan kita yang demikian tinggi Jadi, bagaimana kalau laba tersebut beberapa persen kita sumbangkan ke lembaga sosial Dan saya sendiri yang akan menyerahkan sumbangan tersebut Masih punya hati juga untuk mikirin orang susah Ya, hitung-hitung Untuk mendaikan citra pusat kita Yah, ujung-ujungnya tetap cari image perusahaan Ya iyalah Mana mungkin orang yang gak punya hati kayak dia punya jiwa sosial Ya Allah Harus aku akuin laki-laki itu sebagai ayah aku Tania Kamu ada ide Kira-kira akan disumbangkan mana Dana sosial perusahaan kita Ke rumah sakit jiwa, Pak Rumah sakit jiwa? Ada-ada aja kamu Masa sumbangan sosial ke rumah sakit jiwa sih? Hmm, saya mau tanya Kenapa kamu memilih tempat itu? Karena sebelum mereka terkena gangguan jiwa Mereka pernah normal seperti kita Mereka begitu karena beberapa hal Dan mungkin Salah satu dari kita Sadar atau tidak sadar Pernah menyeret seseorang ke sana Pernah menyeret Pernah menyeret Tania, kamu mau makan apa? Apa aja, Pak? Kamu harus makan yang banyak. Biar badan kamu nggak sekecil seperti ini. Nah, lagi pula, biar kamu sehat. Kalau kamu sehat, nanti semua klien bisa semangat ketemu kamu. Di samping itu juga siapa tahu nanti proyek kita semuanya menjadi guru. Aku pilihnya, buat kamu ya. Tania! Tidak! Kamu ngapain sih? Ini lagi, siapa tuh cowok? Hah? Oh. Jadi sekarang kamu udah mulai doyan ya? Main sama om-om kayak gini. Kamu ngomong apa sih? Tania, ada apa ya? Coba tolong jelaskan. Siapa laki-laki? Anda tuh harus sadar diri dong. Ingat istri sama anak Anda di rumah. Gimana coba pasal mereka? Kalau mereka tahu, suami sama bapaknya lagi main cewek kayak gini. Dede! Hei! Siapa kamu, ha? Dede! Dede, dia itu bos aku. Dan kami kesennya itu dalam rangka kerja. Bos? Oh... Iya, iya, iya. Jadi ini ya? Ternyata yang namanya Yogi dan Nubrata. Akhirnya kita ketemu juga ya. Dasar laki-laki pusat anak hadis orang. Hei! Jangan sembarangan kamu bicara. Pertama, Saya tidak tahu siapa kamu. Yang kedua, Kamu jangan sembarang bicara. Saya bisa tutup kamu Atas pencemaran nama baik. Faham? Dede! Apaan sih? Anda masih ingatkan? Sekretaris Anda yang baru dipecar. Yang namanya Indah. Dede! Jangan campurin urusan aku. Kamu nih yang pergi. Tapi Tania, Kamu tahu sesadar. Siapa dia sebenarnya? Dan gimana cara dia mikan cewek-cewek? Iya. Jangan ikut campur, Dede. Kamu nih yang pergi. Tapi Tania. Bawa dia. Tidak! Oh, maaf ya, Pak. Ya, maaf. Ya, apa-apa. Apa? Gila, Tora. Pasin. Jadi orang tadi mantan bos kakak lu? Yang pernah lu ceritain itu kan? Karena terdiam mengambilin orang itu ya? Gue juga gak tau tuh. Gue heran banget sama Tania. Kenapa sih dibelain bosan terus? Padahal kan... Jangan-jangan nih. Tania sudah dikasih sesuatu sama orang itu. Dia kan perlu uang untuk pengobatan imunnya. Apa bener ya? Apa bener Tania sepicik itu? Kamu kalau mau cari calon suami, cari yang bener. Jangan kelakuan pereman kayak begitu. Iya, Pak. Memangnya kamu mau setelah kamu nikah nanti kamu dikasari? Enggak kan? Enggak, Pak. Sudah berapa lama kamu pacaran sama dia? Iya, lumayan, Pak. Sudahlah. Sebaiknya kamu tinggalkan aja lelaki-lelaki seperti itu. Ya Allah. Kalau aja engkau izinkan, rasanya aku tak mau miliki darah lelaki ini di tubuh aku. Memangnya kamu gak bisa ya? Cari sekretaris yang lebih matang dari dia. Maaf, Bu. Waktu itu sekretarisnya mendadak sekali berhentinya. Saya... Saya bingung mau cari sekretaris baru di mana. Bukannya dia teman kamu? Iya, Bu. Harus ya? Yang muda, yang cantik. Emang gak ada yang pintar dan biasa-biasa aja? Sudah habis? Maaf, Bu. Tapi, Bapak. Bapak. Bapak yang minta? Iya. Waduh. Terima kasih, Pak Johan. Karena Pak Johan mau bekerja sama kembali dengan pihak kamu. Sama-sama, Pak. Kalau begitu, saya pulang dulu. Oh iya. Terima kasih, Pak. Tania, Alhamdulillah. Akhirnya Pak Johan mau bekerja sama lagi dengan kita. Iya, Alhamdulillah, Pak. Nah, Tania. Bagaimana kalau kita merayakan keberhasilan kita ini? Maaf, Pak. Tapi, Gang, saya harus pulang deh. Tania, sekarang kan masih sore. Kok pulang sih? Sesungguhnya manusia takkan bisa Menikmati segar Tanpa ilas di hatinya Sesungguhnya manusia takkan bisa Menyentu klik matah Tanpa tulus di hatinya Anak itu pasti bahagia sekali ya Bagus, kan? Iya, bagus. Duduk, duduk. Ini pasti cocok di kaki kamu. Saya pakein, ya. Eh, enggak usah, Pak. Enggak apa-apa. Saya bisa pake sendiri. Cantik sekali. Pak. Aku rasa ini waktu yang tepat untuk membalas semua perbuatannya. Kita manusia takkan bisa sempurna Hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah yang sempurna jauh untuk kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Sesungguhnya manusia takkan bisa Menyentu nikmatnya Tanpa kumus di hatinya Sesungguhnya manusia takkan bisa Menikmati surga Menikmati surga Tanpa ikhlas di hatinya Sesungguhnya manusia takkan bisa Menyentu klik matanya Tanpa kumus di hatinya Tanpa kumus di hatinya Tanpa kumus di hatinya Terima kasih, Pak, ya. Ini rupa kamu, ya? Iya. Gue harus mampir. Oh, jangan, Pak. Mungkin lain kali aja. Oh. Oke. Tania, mulai besok kamu dijemput sama mobil kantor, ya? Dan saya akan urus mobil baru untuk kamu. Ah, tapi, Pak, saya kan... Nggak ada tapi-tapi. Anggap saja, ini bonus dari saya. Karena kamu sudah memenangkan proyek tadi. Oke? Makasih banyak, ya, Pak, ya. Iya, makasih. Kamu dari mana? Oke. Meeting kau sampai larut malam begini. Waktu belajaran. Kamu habis dibelanjain sama bos kami. Hati-hati, Tania. Nanti kamu masuk perangkapnya dia. Tante minta kamu kembalikan barang-barang itu. Aku nggak bisa ngembalikan ini, ya, Tante. Kamu tuh kenapa, sih? Kamu tuh berubah, Tania. Waktu itu aja, Dude mau bayarin semua pengobatan mama kamu. Kamu tolak. Aku punya alasan untuk semua itu. Terserah, deh. Tante pusing sama jalan pikiran kamu. Dude tadi ke sini. Terus dia ngomong apa? Tania, Tante minta kamu keluar dari tempat kerja kamu sekarang. Tante khawatir. Tante takut terjadi apa-apa sama diri kamu. Tante, aku bisa jaga diri. Jadi Tante percaya sama aku. Pak, pokoknya aku mau kamu ganti sekretaris. Kamu ini apa, Pansi? Ingat, ya, Pak. Aku punya saham 50% di perusahaan kita. Jadi aku berhak menentukan siapa yang bisa kerja di sana dan tidak. Memangnya kenapa dengan sekretaris kita ini? Kamu jangan belagai bodoh, Pak. Aku tahu apa yang ada di otak kamu. Ma, coba, Ma. Jangan punya pikiran yang macam-macam. Nanti Mama jadi stres. Kalau Mama stres, bagaimana kita punya keturunan? Papa nggak usah alasan, deh ya. Mama sudah periksa berkali-kali. Mama sehat, kok. Mama bisa punya anak. Sekarang gantian dong, Papa yang periksa. Makanya Mama mau kita ke Singapura. Pak, mau kemana sih? Kalau kita tidak bisa punya anak, kita kan bisa angkat anak. Kita bisa rawat dia, kita bisa sayangi dia seperti anak kita sendiri. Mau bicara apa sih? Hah? Tidak ada waktu. Papa harus ke kantor. Papa! Papa jangan menghindari terus dong dari kenyataan. Udah nggak bisa kasih aku keturunan. Berulah aja. Apa? Mama bicara apa? Coba ulang lagi. Pa, Papa tidak usah menutupi kekurangan Papa dengan sikap jantan Papa itu. Kamu ini mandul, tahu nggak? Tidak ada waktu. 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 Lihat deh, baru beberapa hari kerja aja, penampilnya lebih tiba. Padahal bisa dihitung pakai jaring di malamnya. Apalagi udah beri kali-kali. Ya dapetlah apa kemen sampul. Ania. Hai. Coba-coba aku lihat dulu. Kamu pakai baju baru? Iya. Terus sama sepatunya juga baru. Cantik. Makasih. Kamu semalam jalan sama bosnya. Tau aja deh. Ya ampun Tani, aku kalau udah bilang sama kamu. Kamu hati-hati sama Pak Yogi. Pak Yogi itu buaya daratan. Kamu jangan sampai kemakas sama rayuannya ya. Jadi kamu cuma pengen ngomong yang ginian doang. Tenang aja kali. Aku baik-baik aja. Ya. 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 Ya Pak. Makan siang. Oke. Ya udah. Saya kesana. Aku coba dulu ya Ini aku jadi berubah gitu ya Kamu ngapain sih kesini? Kan aku udah bilang jangan ganggu aku, aku lagi kerja, mau dicari makan Tanya tuh gue tanya Bos kamu mana? Aku mau ketemu sama dia, aku mau buat perhitungan sama dia Karena dia udah sakitnya kakakku Dan aku gak mau semua itu kejadian sama kamu Kamu tuh ngomong apa sih? Aku tuh gak kenapa-napa Gak, 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 gak Pokoknya hari ini juga Kamu harus keluar dari kantor ini Denger ya Aku itu paling gak suka sama laki-laki yang suka kucampur urusan orang Jadi mendingan kita putus Tanya Tanya Langsung besar Ika Aku mau ngomong sama kamu Tanya tuh, dek Aku juga gak tau kalo Tanya bakal berubah kayak gitu Kamu udah berkali-kali aku bilang sama dia Hati-hati sama Pak Yogi Pokoknya aku gak mau tau ya Kamu yang udah nawarin dia kerja Berarti kamu juga udah bisa berhentiin dia kerja Iya, nggak bisa gitu dong Orang liatnya Pak Yogi sayang banget sama dia Apa? Setiap Pak Yogi pergi, dia maunya pergi sama Tania Dewi? Dewi, apa kabar Wi? Sehat? Mau sehat kemau nggak? Apa urusan kamu? Saya pikir kamu sudah mati, terkubur sama dosa-dosa kamu Ternyata kamu masih keliaran cari mangsa Dewi, kamu ini ngomong apa sih? Nggak usah panggil-panggil nama saya Saya sudah bersumpah atas nama kakak saya Saya nggak mau lihat muka kamu lagi Dan kamu manggil-manggil nama saya Wui, Ninda? Gimana kabarnya Ninda? Ngapain kamu nanya-nanyain dia? Setelah kamu nodai dia Terus kamu tinggalkan dia Sang laki-laki kurang ajar Wah, Tani Dewi Tani, ya? Ngapain? Kaya apa sih kamu mukanya pucat gitu? Nggak, Tante nggak apa-apa Tania Kamu kemana? Aku ada janji di dalem Tania, kamu jangan masuk ke sini ya Beneran kita pulang aja yuk Tante, kamu nggak bisa Aku ada janji Tante mohon Tania Kamu jangan masuk ke sini Sebenernya ada apaan sih? Nggak ada apa-apa Iya, halo Pak Iya, iya Iya, 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 saya kesana Iya, oke Tante Please izinin aku untuk masuk ke dalem Soalnya aku mesti nemenin bos aku Karena ada meeting Tapi Tania Tante, doain aku aja ya Aku nggak kadein dulu sama lo Jadi Tante nggak usah khawatir Iya deh Tapi kamu hati-hati ya Gimana kabarnya Ninda? Ngapain kamu nanya-nanyain dia? Setelah kamu nodai dia Terus kamu tinggalkan dia Sangat kaki kurang ajar Pak Tante, Tante, kamu Kamu Bapak kok mukanya pucat, kenapa? Nggak, nggak Saya nggak apa-apa Kok tangannya dingin, kenapa sih Pak? Tante, Tante 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 Sebaiknya kita pergi aja ya Saya benar-benar nggak nyaman di sini Oke, oke Jadi hubungan Bapak sama ibu lagi nggak harmonis? Ya, begitulah Dan lagi pula saya sudah tidak mencinta dia lagi Dasar laki-laki buaya Dia kira aku nggak tahu apa alasan-alasan yang sering dipakai para laki dungbelang untuk menjerat jari Dan lagi pula saya kecewa Karena sudah hampir 20 tahun Saya tidak mendapatkan anak dari dia Dia bilang saya ini mandu Padahal saya tahu siapa saya Saya nggak mandu Tapi dia justru amat Kok sepi ya? Bapak kau yakin? Kalau Bapak itu nggak mandu Kan saya bilang tahu? Saya tahu siapa saya Dan siapa istri saya Ya sudah lah Lupakan ya Ngomong-ngomong Kamu tinggal sama orang tua kamu? Iya Saya cuma hidup sama ibu saya aja Bapak kamu? Nggak punya Bapak kamu sudah meninggal? Bapak pergi menilakan mama saya saat mama mengandung saya Tapi mama tetap mempertahankan kehamilannya Sampai akhirnya melahirkan saya Jadi ibu kamu di saat melahirkan kamu Tanpa didampingi oleh suaminya? Iya Dan saya bangga punya ibu seperti dia Biarpun sekarang Wah Eh sini kamu Eh dasar anak kecil nggak tahu diri Kamu tahu nggak diri suami orang? Kenapa saya harus diganggu? Mama Apapah sih? Kamu yang apa-apaan Siang-siang kayak gini pacaran berdua di taman Gak malu apakamu Kamu jangan semarancara Tanya ini Eh Pak Saya kembali ke kantor ya Permisi Tanya Tanya Pak Ini memang sudah mengajar ya Dengar mama Papa sudah tidak mengharapkan anak lagi dari mama Jadi Kamu kepincut sama anak tadi? Iya Papa sangat mencintai dia Dan Papa akan menikah dia Jelas Jelas Kita manusia Tak akan bisa Sempurna Tanpa dia Sangkuasa Sempun cita Ini ya Kenapa? Hidayah yang membuka mata hati kita Eh Sini kamu Eh Dasar anak kecil nggak tahu diri Kamu tahu nggak diri semua orang? Oh Betapa indahnya Rahmatnya Menerima Semua Semua Hidayah yang sangkuasa Jangan menyerah Lu harus terus maju Jangan lu belum selesai Halo Dede Dia kenapa nih? Tanya Dede Tanya nangis Aku takut kalau tizi apa-apa sama dia Apa nih? Tanya nangis Iya Aku minta tolong balas sama kamu Kamu perhatiin dia ya Ini semua pasti gara-gara bosting itu kan? Dede Kamu jangan kasar ya Biar gimana juga Pak Yogi itu Bos aku sama Tania Hah? Eh 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 apa-apaan ini? Dasar anak kecil Kerja itu bisa gue dana perempuan Nggak berguna Ternyata tau gak? Asal kamu tau ya Aku akan lepasin Tania buat kamu Hei Lihat Kamu pikir kamu ini siapa? Jangan GR Belum tentu Tania suka sama kamu Tutup buat kamu ya Tania itu cewek paling setia tau gak? Sebelum dia kenal sama kamu Dan dilacunin sama kamu Hei 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 Dengar anak muda dengar Hidup harus liar analistis Paham? Hmm? Enggak harus puluh-puluh Lihat ini kamu Lihat Kamu itu laki-laki yang tidak berguna Kamu ini Mati Tangan raja Tangan raja Malas Gila dong bikin植butan disini Mawa laki-laki yang tidak berguna Keluar Hei Awas Enak Mau keluar Terima kasih telah menonton 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 Tania, kamu jangan takut Kalau kamu mau menjadi pendamping saya Secepatnya saya akan menceraikan sistem Terima kasih telah menonton 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 Tante Terima kasih telah menonton Dan jujur Pemesan Terima kasih telah menonton Saya mau nanya Saya benci Terima kasih telah menonton Tante Tentu Tentu Terima kasih telah menonton Tentu 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 Aku tahu pertemuanku dengan papaku adalah pertemuan yang siapapun tidak menginginkannya Ya Allah, apa yang harus aku perbuat Dan apalagi rencanamu untuk jalan hidupku selanjutnya Dan apalagi rencanamu untuk jalan hidupku selanjutnya Mampu aku untuk berbagi Tanpa hasru ingin diberi di hadapannya Di hadapanku ya Allah Sesungguhnya manusia takkan bisa Menikmati surga Tanpa ikhlas di hatinya Sesungguhnya manusia takkan bisa Menyentuh nikmatnya Tanpa kumus di hatinya Linda Laku Laku Tania Maafkan papanya Cukup Yogi Sudah cukup selama ini kamu sudah menyakiti dia Selama ini kamu sudah mengantarkan Tania Tarka Apakah Punah ratu Punah ratu NOW Seperti Telur Dinda, apa yang terjadi sama kamu? Inilah kondisi mama setelah apa yang bapak perbuat sama dia. Kita manusia takkan bisa sempurna Tanpa dia sang kuasa, sang pencipta segalanya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Mana gak tau tau rumahnya tadi itu? Apa hati kita? Dinda. 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 Mas, mau tenang ya. Karena Netanya sama Tante Dewi, ya? Tunggu, coba nanti buat aku. Iya, iya. Dinda. Tunggu, makut saya Ninda. qualified saya seharusnya apapun apa yang saya substantialו com grandparents Aku kenal Bapak. Tunggu. Tunggu, tidak, tidak, tidak. Tunggu, tidak. Tunggu, tidak Tunggu. Tunggu, tidak. Pak, dia gak akan inget sama Bapak. Dia juga gak akan maafin Bapak lagi. Dia udah gak bisa ngerasain sakit hati. Ma, antar Bapak kesana, Ma. Kamu panggil saya, Bapak, ya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah yang sangku setelah ada untuk kita. Hidayah yang pernah jauh untuk kita. Hidayah yang sangku setelah ada untuk kita. Tania Makan saya Tania Memang saya gak pantas hidup di atas penderitaan mama kamu Tolong Tania katakan Apa yang harus saya lakukan untuk menembus semua dosa saya Semua udah terlanjur Ngasih udah menjadi bubur pak Yang sekarang bisa bapak lakuin adalah Bantu mama untuk membalikkan ingatannya kembali Dan jangan sakit ibu Siska Dia satu-satunya orang yang setia menemani bapak bagaimanapun kondisinya Dan dia Aku minta maaf ya Selama ini aku sudah salah menilai kamu Ternyata kamu ini benar-benar anak yang berhati mulia Saya juga minta maaf Bu Siska Dari awal saya gak ngasih tau kejadian sebenernya Dewi Maafkan saya Dewi Saya benar-benar menyesal Dewi Saya janji Saya akan memperbaiki kesalahan saya terhadap kakak kamu Saya sih terserah Tania saja Kalau Tania memaafkan Saya juga akan memaafkan Maafkan om ya Atas semua kesalahan yang terhadap kamu Kamu benar-benar kaki sejati Tania Kamu gak salah menilai calon suami seperti dia Maafkan om ya Iya om Sama-sama ya om Maafin saya juga Tania Boleh saya minta sesuatu Saya mohon Boleh sekarang dan seterusnya Kamu panggil saya papa ya Tapi Saya mohon kakaknya Ijinkan saya untuk dipanggil papa Sejanji Saya akan melawat kalian Dan menjadikan kalian bagian dari hidup saya Walau Ijinkan saya untuk dipanggil papa Ya papa Ya papa Saya juga minta maaf ya pak Ternyata dendam itu gak menyelesaikan semua masalah Tapi sekarang bantu saya untuk nyembungin mama Dan busiska tenang aja Saya akan Saya gak akan ganggu hubungan kalian berdua Shhh Tania Kamu jangan ngomong kayak gitu Sekali lagi aku minta maaf Apapun keputusan mas Yogi Aku suruh pasrah Tapi kalau memang Allah masih mengizinkan kamu untuk bersatu Di hadapannya Kamu maafkan penuh diri makan Kamu maafkan menanggap aku sepatu hidup kamu Sesungguhnya manusia takkan bisa Menikmati segera Tanpa ilhas di hatinya Ya Allah Alhamdulillah Terima kasih ya Allah Terima kasih ya Allah Tanya Bapak merasa hari ini Sangat luar biasa sekali Karena Bapak merasa mendapatkan hidayah Bapak janji Bapak akan merubah sikap baru Bapak yang Bapak lalui selama ini Bapak janji Bapak janji Ya Iya pas Berarti ibu kamu di saat melahirkan kamu Tanpa didampingnya oleh suami kamu Eh suami kamu Tapi mama tetap pertahankan Buah Kamu tuh pacaran beneran ya sama bos kamu Eh mati lampingnya Apa panggil-panggil nama saya Eh nama saya Eh enak Tanya asap 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 Terima kasih.